difonis sakit diabetes sekitar 15 tahun yang lalu ada penyakit baru yang ditemukan yaitu cancer begitu saya difonis itu seakan-akan hidup saya itu sudah selesai Shalom, selamat siang saudara-saudara seiman nama saya dari kota Solo saya mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan telah bekerja dalam kehidupan saya dan keluarga saya luar biasa Tuhan turut campur dalam setiap masalah yang saya hadapi di dalam keluarga saya untuk yang pertama itu saya sudah menikah selama 8 tahunan tapi Tuhan belum izinkan untuk saya mempunyai anak dan saya terus berusaha baik obat maupun sebagainya sampai lama sekali tetapi begitu saya pasrah dan berhenti berobat saya full untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti kasih momongan buat saya dan buktinya saya setelah 8 tahun menikah saya diberi anak laki-laki dan puji Tuhan lahir sehat kuat dan setelah itu mujijat terjadi 16 bulan kemudian saya mengandung anak yang kedua perempuan dan itu luar biasa sekali saya begitu senang sekali setelah penantian yang begitu lama sekitar 8 tahun dan Tuhan memberi jawaban atas doa-doa saya dan sampai sekarang anak-anak juga tumbuh sehat dan satunya malah sudah bekerja dan satunya masih kelas 3 SMA di dalam pertumbuhannya dia juga ikut melayani Tuhan dalam musik untuk yang kedua Tuhan juga bekerja luar biasa dalam hidup saya saya sudah divonis sakit diabetes sekitar 15 tahun yang lalu dan saya terus berobat tetapi kemudian Tuhan izinkan penyakit itu datang lagi ada penyakit baru yang ditemukan yaitu cancer cancer mamai dan itu membuat saya down sekali begitu saya divonis itu seakan-akan hidup saya itu sudah selesai karena banyak bilang kalau penyakit cancer itu adalah penyakit yang mematikan tetapi di Tuhan itu karena baru mengidak 3 bulan saya sudah ketahuan penyakitnya padahal banyak orang yang baru sudah 4 tahun sudah berapa tahun baru ketemu penyakitnya dan Tuhan itu memberikan tanda tanda yang biasanya penderita cancer itu tidak pernah tidak pernah ada tanda seperti itu dan saya malah dikasih tanda dan itu membuat saya takut tapi juga peduli dan saya langsung periksa ke dokter puji Tuhan setelah itu baru 3 bulan dan itu masih kecil masih great great zero jadi masih istilahnya masih awal gitu jadi sudah ketahuan dan saya dikasih alternatif untuk berobat ke dokter spesialis bedah onkologi dan disitu saya dikasih obat yang biasa juga penderita cancer tidak pernah langsung kasih obat itu yang namanya itu suntik untuk menekan pertumbuhan hormon yang hormon yang untuk pertumbuhan itu puji Tuhan saya bisa itu dan tidak perlu untuk kemoterapi dan obat itu disuntikkan itu sebanyak 60 kali jadi sekitar 5 tahunan dan 5 tahun itu saya juga terus berharap pada Tuhan semoga sudah selesai dan sakitnya bisa sembuh total dan puji Tuhan saya bisa melampaui untuk suntik yang ke 60 kali dan sampai sekarang tinggal melanjutkan obat yang oral aja dan tidak hanya disitu di dalam peobatan penyakit itu biasa ada penyakit bawaan yang yang timbul seperti TB paru juga mengalami TB paru dan itu juga rasa-rasanya kalau TB paru badannya sudah lemas dan tidak bisa apa-apa harus meminum obat yang besar-besar sekali 6 biji selama 6 bulan berturut-turut dan itu eh dulu sebelum di diagnosa TB itu malah dia diagnosa kalau eh kanker saya menyebar ke paru-paru setelah melalui cek yang begitu detail ternyata tanda-tanda itu bukan tanda-tanda kanker yang menyebar di paru-paru saya tetapi TB paru itu puji Tuhan sekali sungguh luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup saya begitu banyak sekali hal-hal yang yang membuat saya daun bahkan saya sudah putus asa kalau penyakit kanker itu di pikiran saya itu cuma satu umur saya tidak akan panjang lagi tetapi ternyata Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya dan saya bisa melalui semua itu karena kasih karunya Tuhan dalam kehidupan saya jadi untuk kita semua jangan pernah menyerah jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan selalu minta kekuatan pada Tuhan Tuhan pasti kasih kekuatan yang luar biasa dan menjalani semuanya itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan segala perkara semuanya pasti Tuhan akan tanggung dan kita akan menang jangan pernah berhenti berharap Tuhan pasti kasih yang terbaik dan waktu Tuhan itu juga pasti yang terbaik karena dalam penantian berapa lama pun Tuhan pasti kasih jawaban demikian sedikit kesaksian saya mudah-mudahan semua ini kesaksian saya berguna bagi saudara-saudara sekalian berusaha dalam nama Tuhan Yesus berpengharapan semua pasti akan dilalui dengan baik dan pasti kita akan menang demikian mohon maaf bila ada kata-kata yang salah salam selamat menikmati